Intro Halo apa kabar? Jumpa lagi bersama Jeng Minul Kali ini saya mau berbagi resep roti terbaru yang lagi hit kali ini Namanya Korean Garlic Sprint Kemarin saya bikin udah berhasil Tetapi karena banyak teman-teman di Instagram dan juga follower-follower aku Semuanya berharap berbagi resepnya dong Mbak Inul gitu Bahannya gampang aja Ini ada terigu, terus ada telur, ada gula, ada garam, dan juga ada ragi Nah ini raginya, kayak telur cicak ya Lucu Dan ini juga ada butter Butter boleh butter apa aja Karena butter ini lebih lembut daripada mentega Terus ada telur, ada juga susu cair Nah bahan-bahan ini adalah bahan-bahan utama untuk membuat rotinya dulu Nanti saya akan berbagi resep bagaimana membuat garlic cheese-nya Nah ini bahan-bahannya juga ada disini Oke kita mulai bikinnya Saya biasa pakai mixer yang ini Ini bisa dipakai buat donat juga Jadi kita masukkan dulu ini Yang pertama-tama adalah terigu Tapi tak jamin berhasil deh Karena ini bikinnya gampang banget Apalagi buat ibu-ibu di rumah yang doyan bikin kue Ini tepung ini dicampur dengan ragib Jadi kita masukkan aja disini Dicampur Terus kita mixer sebentar Pelan-pelan aja biar rata Setelah rata kita masukkan gulanya juga Setelah kita masukkan gula Kemudian kita masukkan garam Biarkan rata dulu Oke selanjutnya kita masukkan satu butir telon Lalu kita masukkan Oke setelah kita lihat bahwa bahannya ini sudah mulai kalis Baru kita masukkan butter Oke setelah kita masukkan butter Kita biarkan sampai 10 menit saja Tuh kan Ini sudah tidak lengket say Nah bersih toh Tak bernoda Tuh kan Kemudian kita lihatin bahwa Kalau sudah begini itu Itu orap bolong say Tuh Ya kan Oke kita masukkan disini Kita bulat-bulat Ini tangan saya bersih loh Tuh Lihat tuh Kita taruh disini ya say Nah kita tutup say Kedap udara Biar cus ngembang Oke Kalau di daerah tidak ada yang namanya plastik beginian Boleh ditutup pakai gombal Pakai serbet say Gitu ya Yuhuu Cantik kan Didiamkan 30 menit Sampai 40 menit Boleh Kita lihat kembangannya sampai dimana Mengembangnya sampai dimana say Ya Dibiarin dulu Oke 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 pemirsa Nih Hasilnya Montokkan say Tuh Montok say Jadi Ini ngembangnya Udah luar biasa ya Sampai plastiknya Mengembang begini Rek mumpul Apik banget nih Tak jamin Yang ada di rumah Mempraktekan ini Pasti berhasil Nah Kita buka dulu ya say Buka-buka dulu Terus tangan saya tak oles-oles sedikit ya Ya kan Biar nggak lengket Kemudian Wah Mengembangnya bagus banget Nah Ini Saya akan bagi ini Kira-kira 80 gram Kita potong-potong Oke Kita potong-potong 80 gram Pas banget Sekali potong Langsung Dengan feeling yang bagus 80 say Dibulet-bulet Nah Ini hasilnya Tadi udah ngembang Tetapi setelah ditimbang Ini jumlahnya 80 gram-an semua Dan hasilnya Ada 6 biji Endel banget Nunggu mengembang lagi Kira-kira 30 menit Tapi Harus ditutup Say Pakai serpet Begini loh Say Tuh Kita biarkan sejenak Selama 30 menit Terus Saya Akan Bikin Cheese-nya Yuk Nah Selanjutnya Ini ada bahan-bahan Yang harus disiapkan Buat ibu-ibu di rumah Bahan utamanya adalah Kejutnya nih Cream Cheese Terus ini ada gula halus Terus ini dikasih Ini bukan susu loh ya Ini whipped cream Bentuknya model susu Tapi susunya kental banget Dan bahan selanjutnya adalah Telur Terus sama Bawang putih Ada butter juga Terus ini ada Parsley Nah Ini garam Ini ada madu Ada susu kental-kental Kita mulai step yang pertama Cream cheese-nya Dimasukkan dulu Say Kesini Tuh Pakai merek apa aja Poco E Judulnya Cream Cheese Kemudian kita campurkan Ada Ada gula halus Ya Disini Kita aduk-aduk dulu Nah Ini gulanya udah Kemudian kita masukkan Creamnya Nah Oke Oke Kita biarkan Kita bikin step yang kedua Saya mau panasin ini Biar mencair dulu Ya Oke Oke Ini cara Mencairkan Mentega Cukup dengan air panas Kalau bersentuhan dengan panas Panci langsung Dengan butter Itu pinggirannya Jadi gosong Jadi hitam Nah Ini hasilnya Butter yang sudah dicairkan Buat oles-oles Kemudian Kita coba Bawang putihnya Lebih cepat Yosai Praktis Kemudian dicampur Kemudian dicampur Amat Nah Kemudian Ini pasrenya Langsung dicampur Di bawang putih Yang ini loh Hasilnya Tuh Ini ada Satu Butir telur Kita masukkan Di sini Kemudian Kita masukkan Garam Agak Madu Kental Kentul Oke Sudah rata Nah Kemudian Kita masukkan Yang ini Oke Hasilnya Seperti ini Selanjutnya Kita lihat Tadi hasil Dari Bulatan-bulatan Kecil saya Sekarang Jadi mekar Seperti Apakah Gerangan Oke 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 Wah Montok Saudara-saudara Oke Ya Cantik Tuh Kan Kemudian Saya akan Memasukkan Ini Kedalam Oven Ini Panasnya Harus Rata Biar 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 Hasilnya Maksimal Dan Ini Panasnya 175 Sampai 180 Bisa juga Kalau Lopernya Bagus Bangga 170 Juga Udah Bagus 175 Kita Tunggu Kita Tunggu Oke Pemersa Pecinta Jeng Minul Kita Lihat Di sebelah Kiri saya Ada Oven Hasilnya Seperti Apa Tadi Udah Bunyi Ya Tinggal Ngambil Aja Ting Tuh Wow Cantik Jadi Ini Didiamkan Sejenak Sampai Dingin Modelnya Gini Loh Katanya Dikini Loh Ditapuk Tapuk Gitu Jadi Sampai Dingin Nanti Kalau Udah Dingin Kita Belah Jadi 6 Belahan Ya Biar Nggak Terlalu Kecil Nanti Baru Diisi Dengan Garlic Dan Juga Cream Cheese Ditunggu Nah Udah Dingin Yosai Nih Lihat Tuh Bentuknya Seperti Ini Cantik Ini Sebenarnya Satu Adonan Itu Bisa Dibagi Bisa Jadi Tiga Bisa Jadi Empat Tapi Aku Bikinnya Memang Agak Kecilan Gitu Ya Jadi Kita Potong Karena Ini Sudah Dingin Jadi Jadi Enam Boleh Atau Jadi Empat Juga Boleh Enak Jadi Enam Ya Kita Lihat Karena Hasilnya Jeng Indus Ini Bisa Bisa Dicotok Di rumah Dipraktekkan Dijual Juga Boleh Dikasih Subuhan Buat Suami Dan Anak Juga Oke Karena Ini Sangat Menyehatkan Ada Bawang Putih Non Kolesterol Dan Juga Ada Cream Cheese Buat Kesehatan Kita Roti Ini Mengandung Banyak Vitamin Mineral Dan Juga Bikin Tambah Cantik Monggo Di Open Lagi Cukup 10 Menit Saja Ya Ini Panasnya Harus Rata Dan Tetap Di Angka 150 Sampai 160 Ya Tidak Usah Lama-lama Dan Kita Tunggu 10 Menit Sudah 10 Menit Mari Kita Ambil Dapur Baunya Ambil Pelan-pelan Dan Wow Sangat Dan Ini Bisa Dicontoh Ibu-ibu Di Indonesia Yang Nonton Dapur Jeng Indonesia Sai Ini Hasil Karya Istrinya Adam Suseno Jangan lupa Ya Nanti Kalau Udah Bikin Berhasil Tag Di Aku Wow Wow Nih Cantik Toh Seperti ini Hasilnya Ini 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 Namanya Korean Garlic Bread Buatan Jeng Inul Istrinya Adam Suseno Mudah-mudahan Yang bikin ini Berhasil Semua Tapi Tak Jamin Berhasil Karena Saya Ngasih resepnya Tidak Pohong Selamat Mencoba Indonesia Jangan Lupa Di Subscribe Jangan Lupa Juga Di Pencet Lonten Dan Di Judul Judul Like Nya Matur Suun Comment Yang Bagus Bagus Nanti Kita Kasih Resep Bagus Bagus Monggo Cantik Sekali Bisa Buah Jualan Loh Oke Ini Hasilnya Ada Enam Biji Tadi Ya Nah Ini Saya Ambil Satu Kita Lihat Tuh Cantik Sekali Tuh Benar-benar Bread Ya Karena Lihat Tekstur Dari Rotinya Sendiri Itu Empuk Sekali Tuh Lembut Karena Tanpa Bahan Pengawet Jadi Yang Namanya Bread Itu Tidak Pakai Bahan Pengawet Dan Rasanya Juga Enak Kita Cobain Ya Sebenarnya Hmm Enak Sekali Ya Hmm Lembut Jadi Kalau Mau Pakai Cream Cheese Apa Aja Boleh Sesuai Harga Tapi Tetap Harus Pakai Cream Cheese Ini Enak Bang Ini Mesti Dicobain Harus Dicobain Endur Tidak 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 Tidak